Intro Agus Gunawan alias Agun, penduduk Jalan Pasar 5 Tembung, Dusun Salak, Kecamatan Percut, Seituan, ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Area. Menurut kandid reskrim Polsek Medan Area, itu Adlersen Tambunan, ketika mendapati informasi dari masyarakat yang kehilangan sepeda motornya, bersama dengan anggota reskrim Polsek Medan Area langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Pelaku kemudian berhasil diringkus di Jalan Amaliung, Kelurahan Kota Matsum 4, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dari penangkapan ini, tim reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Matic Honda Beat berwarna hitam. Panit reskrim Polsek Medan Area, Ibtus Sam Sulbahri, mengatakan, pelaku berjumlah tiga orang, sedang yang dua lagi bernama Rizky dan Eko hingga kini masih burun dan masih diburu oleh tim reskrim Polsek Medan Area. Kejadian pencurian dua unit sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret, sekitar pukul 5.30, tepatnya di TKP di Amalion. Ini pihak polisan Polsek Medan Area, khususnya di reskrim, telah mengamankan satu orang pelaku. Ini pelakunya berjumlah tiga orang, yang ditambah satu orang. Ini berkat dari kecepatan ataupun kesikapan anggota kita di lapangan. Begitu, ada masyarakat yang melaporkan tentang terjadinya, tindak-tindak pencinan sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 HUHP pidana dengan ancaman di atas lima tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Jezak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!